Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyambangi kantor dinas pekerjaan umum penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman PUPR PKP Tabanan. Kedatangan tim KPK dikabarkan memiliki keterkaitan dengan OTT di Kementerian Keuangan. Terkait ini Kepala Dinas PUPR PKP Imade Yudiane membenarkan kedatangan tim penjidik KPK. Yudiane tampak hadir saat tim penjidik ada di kantor tersebut selama kurang lebih 5 jam, mulai pukul 15.00 hingga sekitar pukul 20.00 Wita. Kedatangan tim memiliki keterkaitan dengan OTT di Kementerian Keuangan. Diduga ada pejabat negara dari Tabanan terlibat, sehingga tim dari KPK melakukan tugasnya dan melakukan pengeledahan serta penyitaan dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan pokok perkara. Pengeledahan ini terkait dana insentif daerah DID tahun 2018. Sekitar 90 item berkas di bawah, termasuk dokumen terkait kontrak kerja. Tim penjidik KPK tidak mengajukan pertanyaan karena fokus memilih dan memilih dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang diselidiki. Pada saat keluar dari kantor tersebut, tim yang datang dengan sejumlah mobil berwarna gelap itu tampak menarik beberapa koper dan dimasukkan ke bagasi. Dari tim penjidik KPK, habis itu mungkin menindaklanjuti kaitan dengan OTT yang di keuangan di pusat itu ya, di Kementerian. Kementerian atau Dirjen itu sehingga diduga ada pejabat negara yang dari Tabanan dalam artian terlibat. Sehingga beliau, bapak-bapak tadi melakukan tugasnya yaitu melakukan pengeledahan dan permintaan dokumen-dokumen yang diduga ada kaitannya dengan pokok perkara. Secara singkatnya, dana DID tahun 2018. Itu berkas-berkas yang di bawah apa itu Pak? Wih banyak! Ada berapa itu itemnya? E-90. Itu mengenai rincian proyek atau apa? Dokumen, ada kontraknya. Kontrak kerja juga? Ya, kontrak kerja. Pak, ada berapa, ada sempat bertanya, pertanyaan apa saja yang dilontarkan oleh tim KPK kepada PUPR, Pak? Beliau tidak ada bertanya? Tidak ada bertanya. Fokus pada apa untuk gininya dokumen? Sebelum ke Dinas PUPR PKP, pedugas juga sempat menyambangi gedung DPR di Tabanan. Informasinya, saat itu tim KPK ditemui Ketua Komisi I, Ipudu Eka Nurcah Yadi. Saat itu Eka dalam agenda hendak memimpin rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan PKP SDM. Terkait proses seleksi PPPK dan CPNS 2021. Menurut informasi yang berkembang, pengeladaan ini terkait dengan dana insentif daerah DID. Pada 26 Oktober, pedugas KPK yang mengendalai jumlah mobil berwarna hitam ini juga dikabarkan sudah melakukan pemeriksaan di kantor badan keuangan daerah atau Bakeyudah, Tabanan. Puspawad di Balipos melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!